Intro Oke, sekarang udah ada di rumah nanasumber kita Pembuat risol yaitu K.A.P.K Yang berada di rumah lepro Oke ya, pertanyaan pertama ya Kak Bahan pembuat risol itu apa aja? Bahan pembuat risol itu sendiri Untuk kulit risolnya yaitu Ada tepung terigu, ada telur Kemudian ada tepung kanji Ada minyak sayur Kemudian ada masako dan juga air Dan untuk isi dalemnya Jadi risol itu Ada sayuran biasanya Di antaranya itu tentar Kemudian wortel Dan biasanya ada sosisnya juga Kemudian ditambah dengan lightness Maka sawas Terus itu alun proses pembuatannya gimana? Untuk alun proses pembuatannya Yang pertama kita Dari bahannya itu Sayurannya, kentang sama wortelnya Itu dipotong dari dulu terlebih dahulu ya Kak Kemudian direbus Kalau direbus, dikubus Maaf Dikubus Kemudian dimasak dengan bumbunya Terus untuk kulit rumpia Dari risolnya itu Kita bikin dari tepung Dicampur air Kemudian Dibuat seperti kulit rumpia gitu Kak Nah ya setelah itu Bisa ditambahkan dengan sayuran yang tadi Yang sudah dimasak dengan bumbunya Kemudian Dibulung ya Kak Dibulung kulit disolusnya bersama sayuran tadi Kemudian setelah itu Ditambahkan dengan tepung panir Nah setelah itu bisa langsung dikoreng Terus untuk varian rasa itu ada berapa? Untuk varian rasanya itu Ada dua Kak Biasanya kita itu Dari sayuran Kemudian Sosisnya Kemudian ditambah Saus dan mayonnaise Nah yang satunya lagi itu Yang tanpa Saus dan mayonnaise Kak Ya jadi itu Biasanya tergantung Si konsumennya itu Dia itu Minatnya apa Pasannya seperti apa Apa mau ditambah Mayonnaise dan saos Yang pedes gitu Atau Susuai selera ya Iya Susuai selera betul Kak Jadi sesemnya pen PO Terus ini Habis berapa penjualannya Kalau tiap Satu bulan Satu pesanan Satu pesanan Satu pesanan Satu harinya gitu ya Kak Biasanya Kalau udah dengsi itu Sampai 100 Risol Ya Bersini risolnya Bertahan berapa lama Kak Untuk bertahan berapa lama Kalau risol ini ya Kak Sebaiknya itu Penikmatnya itu Setelah kita udah jadi Itu langsung digoreng Ya enaknya Seperti itu Kak Kalau bertahan berapa lamanya Dalam waktu seminggu itu Bisa dimasukkan Di lemari es Oh jadi kayak Projen kita ya Iya benar sekali ya Kalau misalnya digoreng itu Paling bertahan Satu hari ya Kalau digoreng langsung Iya Satu hari ya Iya Disini ada manfaat dari bahan-bahan Pembuat Risol Yang pertama ada tepung terigu Yang merupakan sumber karbohidrat Dalam bahan baku Pembuatan kulit risol Dan disini ada gambarnya Yang kedua ada minyak sayur Yang merupakan sumber lemak nabati Disini ada gambarnya Yang ketiga ada penyedat rasa Yaitu masako Yang merupakan penguat rasa Bahan baku dari risol Kemudian ada mayonis Yang merupakan bahan-bahan Yang berfungsi untuk Menambah Sitra rasa Nah terus juga Menggunakan saus Yang merupakan Bahan tambahan Seperti mayonis Yang berfungsi untuk Menambah Sitra rasa Dan disini Disini ada Sosis Yang merupakan sumber Protein hewani Digunakan Untuk Jadi isi Risol Nah kemudian Isi risol juga Menggunakan wortel Yaitu Sebagai sumber Vitamin A Tidak hanya Sosis Dan wortel Isi dari risol Juga ada Kentang Yang merupakan Gambung hidrat Nabati Benih Bahan yang Dikunakan Dalam Proses Risol Yang terakhir Yaitu Tepungi roti Yang merupakan Gambung hidrat Nabati Sekaligus Garnis Dalam Kentuhan Akhir Dari Kementerian 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton